di video kali ini saya akan membahas tentang videografi asal mula videografi pertama kali ditemukannya melalui kamera fotografi dan juga film siloloi hal ini terjadi sekitar abad ke-16 sampai ke-17 dan videografi sendiri adalah sebuah media yang digunakan untuk merekam sebuah kejadian atau moment yang kemudian hasilnya akan dirangkung ke dalam bentuk suatu gambar maupun suara dan hasilnya bisa kita nikmati dengan memberikan beberapa penambahan suara atau efek dalam video tersebut melalui aplikasi edit video seseorang yang mengambil atau melakukan sebuah videografi dinamakan videographer mereka dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok pertama adalah seorang videographer profesional atau sudah berpengalaman lama dan kelompok kedua adalah videographer amatir namun kedua hal ini hanyalah istilah yang diadakan saja untuk membedakan kemampuan seseorang dalam membuat videografi mereka pun terkadang bekerja di tempat yang sama namun dengan keperluan yang berbeda biasanya videographer amatir lebih fokus membuat video sebagai konsumsi pribadi atau tidak untuk diperjual belikan namun untuk seorang videographer profesional bahkan diminta oleh seseorang untuk membuat videografi dan harganya pun dalam pengambilan sebuah gambar kreator film harus bergantung kepada kemampuannya untuk mengambil angle yang bagus dan mampu menarik perhatian penonton dan berikut ada enam tips teknik videografi untuk pemula tips yang pertama adalah ambil gambar peradagan ketika menjalani syuting usahakan memiliki lebih dari satu kamera hal ini diperuntukkan bagi kamu yang ingin mengambil dari arah yang berbeda yang kedua adalah hindari menggunakan zoom yang berlebihan dampak dari penggunaan zoom yang berlebihan dapat membuat video kamu menjadi lebih amatir dan bahkan yang penontonnya bisa pusing yang ketiga adalah isilah frame dengan gambar ambillah gambar kamu dengan baik dan jangan takut untuk tidak menempatkan subject pada tengah gambar keempat adalah usahakan mengambil gambar yang mendetail yaitu dengan mengambil gambar latar belakang dengan white shot untuk memberikan petunjuk lokasi dan juga harus lebih spesifik yang kelima adalah gunakan angle yang berbeda kamu bisa menggunakan beberapa footage dan mengambil gambar menggunakan beberapa kamera dan memasukkan gambar ke dalam hasil final dan yang terakhir adalah jangan biasakan menggunakan special effect usahakan untuk merekam video tidak dengan special effect agar penonton dapat merasakan empati dari video tersebut namun jika harus dilakukan maka pilihlah software edit film dengan efek yang ringan dan berikut contoh beberapa cuplikan dari videografi bagi kalian yang ingin menjadi seorang videographer dibutuhkan alat yang namanya kamera ada 3 rekomendasi kamera terbaik dan yang pertama adalah kamera Sony A6400 yang memiliki kelebihan perekaman video 4K profil S-Log 2 dan S-Log 3 slow motion sampai 120 fps dan resolusi mencapai 180 pixel autofocus yang tercepat di dunia hanya 0,02 detik saja dan kamera kedua adalah Sony A9 yang memiliki mirrorless full frame berkecepatan tinggi yang dirancang oleh produsen Sony untuk mampu memotret gambar 20MP dalam 20 fps dan tetap menjaga fokus meski subjek sedang bergerak cepat dan kamera ketiga adalah Fujifilm X-T30 yang mampu merekam dengan resolusi 4K dan membuat video anda menjadi lebih bagus oke guys itu saja untuk video hari ini hope you guys enjoy it and see you at the next video sub indo by broth3rmax